Mau ngasih lor? Masih menyaksikan Borgol bersama saya, Refli Juni. Ini ada informasi selanjutnya ke sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Yasir. Mantan Kepala Desa Trimulia, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Digelar di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi, dalam persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan 8 orang saksi. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang ya! Nah, itu diulur informasi terakhir sekaligus menutup perjumpuan kita pada malam hari Iko. Terus saksikan Borgol di jam yang sama di Jek TV Inspirasi Kito. Saya, Refli Juni. Pamit undur diri. Selamat malam. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait hasil pengelolaan tanah khas desa yang diduga tidak distorkan kekeuangan desa di Desa Trimulia Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kembali digelar pada Senin 27 Maret 2023. Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi, sebanyak 8 orang yang dihadirkan jaksa penuntut umum dan 8 saksi tersebut yakni para perangkat Desa Trimulia Jaya, mantan ketua BPD Desa Trimulia Jaya, pengurus kooperasi unit desa, serta mantan camat Sungai Gelam. Dalam keterangan saksi, diketahui terdakwa Yasir pada saat menjabat sebagai kepala Desa Trimulia Jaya untuk periode 2016-2022. terdapat ada penyerahan lahan seluas lebih kurang 2 hektare dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bahari Gembiraria ke pemerintah Desa Trimulia Jaya. Dalam prosesnya, hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di tanah khas desa diduga tidak disetorkan oleh terdakwa Yasir ke keuangan Desa Trimulia Jaya, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara yang berujung ke meja persidangan. Sedangkan dalam keterangan saksi Supri Hardi, mantan camat Sungai Gelam menyangkal telah menendatangani berita acara turut mengetahui terkait penyerahan lahan dari PT BGR ke pemerintah Desa Trimulia Jaya. Kemudian keterangan saksi ketua BPD Desa Trimulia Jaya waktu itu, Nur Hadi, mengaku memperoleh uang sebesar 20 juta rupiah dari terdakwa Yasir. Uang tersebut diakui Nur Hadi sebagai uang lelah dari mengurus lahan yang diserahkan oleh PT BGR, ke pemerintah Desa Trimulia Jaya yang saat ini mencari tanah khas desa. Yasir, Bayasudin, Usman itu terkait dengan keadaan desa menjadi desa tahun 2017. Untuk saksi-saksi yang hadir dari saksi-saksi dari rangka desa, kemudian dari PT BPD, kemudian dari mantan camat, antuk dari ketua kooperasi. Ada berapa saksi hari ini Pak? Ada lakan semuanya. Berapa saksi? Oke. Jadi permasalahannya apa sih Pak? Masalahnya ini di atas agung di Kepala Desa ada penyerahan tanah dari PT Baring Biraria kepada desa Trimulia Jaya yang diserahkan oleh Kepala Desa ini. Kemudian dalam prosesnya akan ada yang namanya hasil dari penolatan tersebut. Ini kan kebun sawit. Tapi dia tidak setor dan ke dalam keuangan desa. Tidak setor dan? Itu berita aja yang tidak diakui oleh camat adalah berita acara yang waktu itu ada musyawarah sebelum perpintaan tersebut dari PT BGN. Nah itu tidak diakui oleh camat. Memang di situ hanya mengetakbi aja camat di dalam musyawarah itu. Ya ini menyangkal bahwa mengetakbi terhadap keadaan. Karena itu nanti berkata-kata bahwa camat mengetakbi bahwa ada tanah itu yang akan dikembalikan kepada desa Trimulia Jaya. Sementara itu kuasa hukum terdakwa Yasir, Jaseb Arjuna menuturkan bahwa mantan camat Sungai Gelam yakni Supri Hardi diduga turut mengetahui adanya penyerahan lahan dari PT BGN ke pemerintah desa Trimulia Jaya. Ada pertumbuhan gitu itu menyatakan bahwa dia itu ada, hadir, mengetahui sesuai keterangan tertulis. Selama dia ketahui itu kenapa dia tidak melaporkan kalau memang bila mana memang yang tertulis itu palsu. Ya kan, berarti kan selama ini dia mengiakan bahwa itu ada. Kalau mengenai itu, ya itu hadir lah. Tetapi jelas kita ada pembunyikan bahwa dia itu ada dan mengetahui tentang tanah TKD tersebut. Kalau yang kenapa tadi? Ada saksi yang mengembalikan uang. Oh, saksi yang mengembalikan uang kan, karena dia dalam artinya itu bukan hanya. Suruh kembalikan, karena itu dugaan yang didakwaan genjaksa tadi tipikor. Itu dugaannya. Jadi, disuruh kembalikan sekitar 20-400. Kalau satu orang ada yang 400, ada yang 20 juta. Lali tiga sekitar 21-200. Ya kan, kalau memang itulah saya pertanyakan tadi sama salah satu saksi yang mengembalikan itu, kok bisa sebesar uang 20 juta? Ya kan, sebesar itu untuk apa? Rata dia uang lelah, 8 kali alasan dia. Seperti itu, ya menurut saya sih nama saya akal 20 juta. Bukan bisa menang-nama saya dalam mencari fakta itu? Iya, dia mencari fakta. Dia ketua timnya dan juga ketua BPD-nya. Ya mungkin, ya kalau dari Hakim juga seharusnya dia 1-1. Tetapi pada intinya keterangan dia itu, dan 20 juta tidak sesuai ya harusnya. Ya walaupun ini kan itu desa, dia ketua BPD. Nah, harusnya juga dia ketua BPD membidangin itu. Makanya saya kejar pertanyaan tadi, perangkat desa ada nggak salah satu dari tim dia? Nggak ada. Karena harusnya itu tugasnya perangkat desa. Minimal ya oke lah jadi ketua aja. Dan ada yang menampingi dia di perangkat desa. Itu pun terkasih, kita memang terkasih apa yang memidangi dalam perangkat desa. Iqbal, Cek TV, melaporkan.